Video langkah yang jarang di upload orang lain, khususnya buat musisi yang punya bass, hari ini saya akan bagikan trik khusus cara mengganti soket cek tabung. Dan kalian juga bisa lakukan ini sendiri di rumah ya, atau yang jauh dari bengkel gitar, kalian bisa praktekin tanpa harus ke bengkel gitar. Dan ini adalah soket yang nanti saya akan ganti, walaupun dengan beda ukuran, yang paling penting kalian harus tahu dulu teknik pemasangannya ya. Jadi buat kalian yang mau tahu caranya, yuk kita langsung simak ke video tutorialnya, biar kalian paham dan mengerti ya, apa yang nanti saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya di channel Youtube Pengkusti Gitar. Untuk video tutorial hari ini, saya ingin membagikan sedikit ilmu ya, dengan cara teknik saya, yaitu bagaimana cara membuka atau mencabut soket cek tabung atau soket cek tanem ya. Karena setelah saya cari-cari, ternyata belum banyak yang men-share. Untuk cara seperti ini, makanya saya coba inisiatif, coba berbagi buat teman-teman di rumah, yang mempunyai jenis soket seperti ini, dan nanti bagaimana cara menggantinya juga. Jadi untuk hari ini, saya ingin bagikan triknya, biar kalian paham dan mengerti, kalian bisa simak videonya sampai habis ya, agar kalian tidak gagal paham. Sebelum kalian nonton lebih lanjut lagi, kalian boleh klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan nanti video trik terbaru dari saya selanjutnya. Dan ini adalah soket cek yang barunya ya, yang nanti saya akan ganti dengan yang ini. Jadi kalian kalau beli dimanapun, itu semuanya ada bawaan murni ya, fungsinya untuk menahan soket cek dari dalam ya, agar tidak goyang dan tidak mudah lepas. Tapi nanti murni saya tidak pakai, karena ukuran soket cek dan lubang dari body bus tersebut tidak cukup ya, atau tidak sesuai. Makanya saya akan coba pakai trik yang saya gunakan, yang penting hasilnya tetap maksimal dan berfungsi dengan baik ya. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa siapkan sabun cair sunlight ya. Fungsi cara kerja dari sabun cair ini adalah supaya ketika cairan meresap ke dalam kayu, itu lebih mudah untuk kita lepas. Dan itu pun nanti ada cara teknik selanjutnya ya, agar lebih mudah meresap, kalian bisa tambahkan air panas ya. Lalu kita aduk-aduk dengan merata, dan setelah itu baru kita masukkan ke dalam lubang ya, tepatnya di lubang soket ceknya ya. Jadi nanti kalian bisa pelan-pelan saja cara memasukkan cairan ini, khawatir takut kena potensio atau kena komponen lainnya. Jadi ya sedikit-sedikit saja, yang penting nanti si cairan ini lebih mudah meresap ke dalam kayunya ya. Dan setelah itu kalian bisa tunggu beberapa menit kemudian, ya kurang lebih 2 atau 3 menit ya, agar cairan meresap dulu ke dalam kayu ya. Setelah itu kalian buat potongan kayu kecil seperti ini, ini fungsinya untuk mendorong soket cek dari dalam ya. Jadi kalian buat saja sesuai dengan ukuran lubangnya, sesuai lubang soket ceknya ya, yang penting bisa masuk ya. Ini fungsinya hanya untuk membantu mendorong soket cek dari dalam ya, seperti ini kira-kira. Dan setelah itu kalian bisa gunakan solder, fungsinya dari solder tersebut ini adalah untuk memanaskan atau melunakan lem dalam soket cek ya. Karena setiap pemasangan soket cek jenis tanem ini, pasti akan menggunakan lem dalam bodinya. Jadi untuk pemanasan solder ini, kalian bisa gunakan saja waktunya atau bisa bertahap ya, 3 atau sampai 5 menit. Dan kalian bisa coba berulang-ulang, jangan terlalu dipaksa stand by terus. Dan ya kalian coba cedah saja untuk berapa menit sekali dan terus diulang seperti itu. Dan sekarang kita akan coba dorong ya, menggunakan kayu yang tadi, yang tadi saya sudah kasih tahu, mudah-mudahan sudah bisa kita lepas ya. Untuk caranya pelan-pelan saja, cara menggetoknya, yang penting tepat pada sasaran di soketnya ya. Kita getok saja pelan-pelan dan alhamdulillah sepertinya sudah keluar ya, sedikit-sedikit. Dan terus kita coba getok lagi, biar keluar. Karena ini dengan jenis soket cek seperti ini, sebenarnya agak repot juga sih ya. Nah, ya untuk teman-teman kalau bisa ya, masih mending nanti bisa di-upgrade dengan soket cek yang biasa sih ya. Karena kalau soket cek tabung seperti ini, sebenarnya menurut saya agak ribet kalau ya ceknya sudah bermasalah ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita bisa lepas dan ini sudah mulai kedorong ya. Atau kalian juga bisa gunakan tang ataupun dengan apapun itulah bisa untuk cara menariknya seperti ini. Nah, alhamdulillah dan sudah lepas sekarang dan ini masih panas banget ya teman-teman. Karena bekas tadi saya panasin menggunakan solder, jadi ya kalian bisa gunakan ya alat bantu lainnya apapun itulah intinya. Dan ukuran ini dia lebih besar dari soket cek yang baru ya. Ini tidak menggunakan mur karena yang seperti saya jelaskan, si soket cek yang bawaan ini dengan yang baru itu beda ukurannya. Dan untuk bodi bus dengan ukuran soket cek yang baru ini tidak cukup ya. Makanya saya tidak akan menggunakan murnya ini, jadi nanti cukup dengan menggunakan lem aja nanti untuk pemasangannya. Ini kurang lebih 12-13 cm ya, 13 mili deh. Beda jauh kan, kalau ini kurang lebih 12 mili ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya yang paling penting adalah cara teknik pemasangannya. Jangan lupa, itu cara pemasangan ini sebenarnya teman-teman harus pahami juga ya. Karena setiap pemasangan soket cek itu berbeda-beda. Nah, dan ini bekas lemnya. Dan kalian juga bisa nanti bersihkan terlebih dahulu sebelum pemasangan. Karena sangat jauh sekali ya, lubangnya lebih besar dari pada soket ini. Oke, dan selanjutnya kita akan coba untuk pemasangannya. Dan nanti untuk penyambungannya kalian bisa cek dulu groundingnya yang mana, outputnya yang mana. Nah, nanti kalian bisa cek terlebih dahulu ya, sebelum pemasangan. Ini ada tiga jalur. Untuk jalurnya ini ada grounding 2 dan outputnya 2 dan inputnya 1. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa gunakan dengan soket cek yang cowok. Cara pengecekannya seperti ini ya. Kalian bisa gunakan tester. Oke, sekarang kita coba gunakan tester-nya. Kita coba untuk groundingnya ya. Oke, connect groundingnya. Jadi, untuk yang grounding ini yang ukuran panjang ya. Oke. Oke, semuanya connect bagus dan tidak ada masalah. Dan untuk selanjutnya, oke, sekarang kita amplas dulu sebelum penyelderan. Ini untuk lebih memudahkan ya. Jadi, nanti ketika penyelderan itu tidak terlalu lama, apa ya, tidak sampai panas banget ya. Jadi, cukup ditempel aja dan itu udah langsung nempel nanti si timahnya ini. Dan sekarang kita lanjut ke penyelderan dulu ya. Dan kalian simak terus videonya. Jangan sampai terlewatkan. Biar kalian paham dan bisa mengerti nanti ketika mempraktikannya di rumah. Dan sekarang kita lanjut ke proses pengeleman ya. Kalian bisa gunakan lem Dexton yang 5 menit ya. Saya gunakan lem ini karena kekuatannya sangat bagus sekali ya. Jadi, untuk takarannya kalian bisa samakan saja. Sama rata ya. Biar kekeringannya juga lebih cepat dan lebih kuat. Dan untuk pengeleman ya. Kalian bisa letakkan saja di bawah ini. Di bawah kepala soket ceknya. Kalian bisa gunakan di bagian atasnya saja. Tidak usah seluruhan bagian soketnya. Cukup di bagian atasnya saja. Seperti ini. Dan jangan terlalu lama ya. Karena ini akan cepat kering. Oke, jangan lupa untuk di bagian dalam kayunya atau di dalam bodinya. Juga kalian bisa tempelkan juga untuk lemnya. Dan sekarang kita langsung coba pasang untuk soketnya. Seperti ini. Dan nanti kalian bisa tunggu beberapa menit. 2 menit ya kurang lebih 10 menit atau 15 menit juga sudah cukup ya. Dan itu pun belum maksimal. Nanti kalian bisa tunggu nanti setelah sampai benar-benar kering banget ya. Dan sekarang kita lanjut ke proses penyambungan atau penyolderan di bagian kabel soket cek ini ya. Oke, setelah kita solder sekarang kita cek untuk bagian pickupnya masing-masing ya. Kita cek dulu semuanya sudah normal apa belum. Dan jangan lupa kita pasang dulu untuk bagian knobnya. Untuk cara pengecekannya nanti kalian bisa gunakan mata obeng ya. Dengan cara diketok-ketok saja nanti juga akan ketahuan. Dan alhamdulillah semuanya sudah aman tanpa kendala apapun ya. Semuanya pickup normal dan sudah terkonek semuanya. Dan untuk cara mencabutnya kalian bisa tahan dulu untuk sementara karena ini belum kering maksimal ya. Jadi kalian bisa tunggu beberapa jam kemudian. Ya 2 atau sampai 3 jam juga sudah mulai kering banget ya. Jadi untuk pemasangan seperti ini ya kira-kira. Dan sekarang kita lanjut ke tutup cover belakangnya ya. Oke dan buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk klik dan subscribe. Dukung terus channel kami. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga bisa diterapkan di rumah sendiri ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!